Berita luar negeri, pemerintah sedikitnya 16 warga Palestina tewas termasuk anak-anak usai Israel menyerang gedung sekolah di Gaza pada Kamis 24 Oktober. Israel mengklaim menargetkan pusat komando Hamas yang sebelumnya digunakan sebagai sekolah. Seperti inilah efek kehancuran yang diakibatkan serangan Israel saat membobardir gedung sekolah di Kem Nusairat, Gaza pada Kamis 24 Oktober. Warga berjebaku membawa korban terluka menggunakan barang-barang seadanya seperti matras atau selimut untuk dibawa ke rumah sakit Al-Auda. Serangan brutal ini menewaskan 16 warga Palestina termasuk anak-anak. Selain 16 orang tewas, 32 orang terluka parah. Militer Israel berkilah, mereka menargetkan pusat komando Hamas yang sebelumnya dipakai sebagai gedung sekolah di Nusairat, Area, Jalur Gaza. Namun nyatanya banyak warga sipil terluka termasuk wanita dan anak-anak. Jangan lakukan tentang anak-anak puas. Kita sekarang dalam lukaan. Kita téc sahaja bareng dalam resa. Kita menikmati seorang orang yang keluar dari Allah. Allah zirah, dan tidak ada orang-orang yang lakukan. Kehdan, dan semua orang menikmati. Dan semua orang tunai, dan semua orang menikmati. Kehdan dan tidak ada k toler. Kehdan kehdanan seorang itu sekali. Kehdanan kehdanan. Negaranya segitu. Sejak Hamas menyerang Israel yang setahun silam, Israel telah menyerang balik dan hampir meratakan banyak lokasi yang disinyalir jadi tempat Hamas. Lebih dari 42 ribu warga Palestina tewas dan melukai lebih dari 100 ribu lainnya.